PT MBM Cabang Pekanbaru Sabtu Pagi menggelar program kemitraan Madu Klanceng. PT MBM ini merupakan badan usaha yang bergerak di bidang memproduksi dan peternakan lebah klanceng. Pimpinan PT MBM Cabang Pekanbaru Abdul Syarif mengatakan pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi PT MBM terhadap mitra dan para agen Madu Klanceng. Pihak perusahaan juga memberikan masukan kepada mitra cara beternak lebah Madu Klanceng sekaligus memberikan pengarahan terkait nilai ekonomi yang cukup menggiurkan dari hasil beternak lebah Madu Klanceng. Hal ini dikarenakan nilai jual Madu Klanceng terbilang cukup tinggi daripada harga Madu asli lainnya yaitu berkisaran harga Rp300.000 per 200 mili. Jadi sebetulnya hari ini kegiatan kita, kita simpannya memfasilitasi saja. Ya, artinya mitra-mitra yang sudah bergabung dan agen-agen kita yang sudah bergabung di MBM, hari ini minta dipasilitasi agar mempererat selaturahmi di antara mitra yang ada di cabang Pekanbaru. Untuk mitra kita sendiri berapa jumlahan sekarang? Kalau hari ini mitra kita dan agen kita di Pekanbaru sekitar lebih kurang 50 mitra. Namun hari ini yang hadir kalau tidak salah sekitar 50%. Ini Pak, bagi masyarakat yang ingin bergabung ini, seperti apa sih prosesnya Pak untuk bergabung kemarin? Kalau ingin bergabung dengan kita, prosesnya mudah saja Pak. Tinggal membeli stup sesuai dengan keinginannya, lalu nanti kita akan proses. Setelah 4 bulan nanti mitra akan panen. Lalu otomatis setelah panen, ya kita akan bayarkan keuntungan untuk mitra kita. Saya telah bulat masuk ke BDMBN, bergabung ke BDMBN untuk bermitra. Biasa sama mudah-mudahan ke depannya tidak ada masalah. Dan pada suasana yang seperti ini, seperti pandemi, itu malah suatu peluang yang bagus. Daripada kita bandingkan dengan usaha-usaha yang lain, yang banyak risiko. Kalau ini kan sudah ada level keuntungan, kalau yang bikin baru. Susah nggak Pak untuk perawatan sendiri Pak? Justru itu Pak, perawatannya sangat mudah. Kita hanya mengawasi bila mana ada gangguan seperti semut, gangguannya seperti itu. Kemudian laba-laba atau cicak. Cicak kan suka makan seraga Pak, itu termasuk seraga ini. Tidak adanya binatang-binatang seperti itu, sangat menurutkan karena tembak kita, karena secara periodik, atau ada waktu selalu kita lihat tempatnya penampangannya, tempat penyimpanan ini, atau stup-stupnya itu. Di Bukan Baru sendiri sudah ada sekitar 50 mitra yang bergabung di PT. MBM. Bagi masyarakat yang berminat beternak lebah madu klanceng, masyarakat bisa datang langsung ke PT. MBM Cabang Pekan Baru, yang berada di Jalan Harapan Kelurahan Sidomulia Barat. Danata melaporkan. Ya sudah, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bengkalis menggelar kegiatan vaksinasi masak. Terima kasih telah menonton!